Hai udah jam 2 Bang notice Oh iya 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 sabar ya game championship online qualifier ke sini Mario Gote step up no way Oga Gote step up enggak butuh sih Oke S-type S-type transfer challenge rote ada juga juga guys 30db ini lumayan ya tanggal 25 sampai tanggal 23 puluh db ada removal 2 biji juga Hai Dream Championship login bonus Oke udah dimulai kah Oh iya guys Jumat ini Jumat ini mulai qualifiernya ya jangan lupa coy Jumat ini mulai qualifier loh Dream Championship untuk run-1 kayaknya sih enggak terlalu susah ya karena cuma disuruh mungkin menang dua kali kali apa tiga kali doang buat lolos ke run-2 nanti di run-2 yang penentuannya ya run-2 itu kalian harus rang tinggi di Asia lah minimal buat bisa ikutan Dream Championship yang di Jepang yang disiarin sama KGS lah ya daily mission mudah-mudahan sih kasih removal banyak kayak tahun lalu ya tahun lalu itu pas mau Dream Championship 2019 16-16 removal dikasih banyak banget dah 20 ada kalian Hai dia Minggu ini bersiap ya kita latihan FM juga udah mulai biasa sama ininya sama gameplay yang barunya Hai maintenance ha Minggu ini cuman 2 jam mudah-mudahan enggak molor lagi kayak kemarin Hai terus ini info live streaming ini info Dream Championship ya Rode 1 tanggal 25 sampai tanggal 2 ini Rode 1 harus cuman yang gue bilang tadi cuman menang menang dua kali apa tiga kali gitu enggak banyak terus kalian langsung seolos ke Rode 2 nanti di Rode 2 yang baru tempur ya ah harusnya sih kalian main aja ya karena kalau kalau Dream Championship lolos nggak lolos ada hadiahnya sih dia better mainin aja sih vespier Napo kapan di ha Oh Napo bulan 11 habisal hahaha gote pet iya nggak jelas ya ya udah nggak ada banner lain ya cuma itu doang Oke guys lanjutin aja ini ada info tentang mini Dreamfest si Awi dapat ha ya bulan ini udah gitu dia dari tanggal 25 sampai tanggal 30 mini di divestinya jadi ya divestinya udah pasti tanggal 30 ya terus hanya dapat apa aja seperti ini posisi samsi sama ya hndm terus statusnya enggak tahu nama berapa kalian bandingin aja sendiri jelas Oke lah ya ini harusnya balance di defense sih sebenarnya jauh ini tapi attacknya juga cukup lumayan ATS nya dia dapat super solid jepang hijau lima orang satu tim dapat 15% terus pasifnya jadi stamina killer stamina killer 30% enggak tahu ini berubah dari yang dulu atau enggak ya kayaknya sih enggak berubah jadi setel sama terus main skill segala macam juga enggak enggak berubah pastinya yang mau saya bahas terus haanya ya hanya pertama ya ada Asia bond butuh tiga orang atau lebih saja ya buat dapat satu tim satu setengah persen ini cukup lumayan gampang ya karena biasanya juga paket ya Jepang hijau ya jadi ya harusnya ini bisa nyala dengan gampang karena cuma butuh tiga pemain Asia atau lebih terus ada skill skill block cancel satu terus recover 50% sama indomitable ya ini terakhir ya kalau kalah matchup kena dibuat 25% lawannya ya lawannya kena dibuat sama terakhir ada info soal watch challenge ini saya bakal bahas di update besok aja kali ya dia untuk video kali ini segitu aja banyak bye bye selamat menikmati